Hanya di Geprek dan Suarja Hanya di Geprek dan Suarja Hanya di Geprek dan Suarja Ih ini Kang Yana habis ngambil sesuatu dari Buntilanak Gengs ada Aksaranya nih Apa tuh? Tuh ada tulisan Aksaranya Tuh ada tulisan Aksar kayaknya ya Oh ini gambar ular kan? Ular ya Ini gambar ular Nyebutnya dari mana? Nyebutnya dari jauh Tadi Riddy dibuka ngeliat foto Kalau di Tokopedia berapa ya? Coy Di Coy ya Lelan-lelan Kan bulu perindu aja ada yang jual Coy ya Apa boleh kita lelang? Bisa kali ya di lelang ya Dibalikin 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 Ya Mau dibalikin kok apa mau simpan kok? Apa? Boleh disimpan Jangan raih Boleh ngacau kan raih? Dibalikin aja nih Harus Riddy yang balikin Sebelum kamu menonton Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Dan inilah Kakak Beratik Podcast Terus pura-pura baik Yang pura-pura Jendelanya buka semua Jendelanya buka Kenapa? Kami istifah Tadi kontaknya dulu Tidak apaan Saya gak takut Temu Joker Joker Kak Jordi mana ya? Kayak joker Enggak, ini merah-merah Jangan dipegang-pegang Ini temen saya Guar Gelai Gelai deh Gak suka gelai Awas Gila, gelatin kan lu ah Gila, sebelah sana Kalau mau Kak Faminya Dibawa ke toilet yang di sini Tempatnya ada di sana Saya gendong deh Kamu keluar Ayo saya gendong Dia dimana sama lu Karena ada di halangan Udah sana Gak bakal izinin Ayo, saya gendong yuk Mau saya gendong Mau saya gendong gak? Ayo, kamu di toilet kan? Dih, semut lagi Ayo, saya anterin situ yuk Sini semut aku pokoknya Mau Ini ikut Ini tuh kakak serupan lama Udah yuk Karena dia Gak jarang Gak jarang Gak jarang Gak jarang Bukan jarang goyang Gak capek Alifah, Alifah nih Alifah, Alifah Bisa yuk semua Alifah, Alifah Eh, Emun Apa ini? Bang Le itu apa ya? Siapa ini? Kenapa? Siapa? Luar kamu Dari tadi Antinya udah Menantangin aku Ya karena kamu juga lagi dapet Tapi dia juga lagi dapet tau Keluar kamu 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 Sumpah Enggak Karena kalian mau tau gak Aku orang yang dimauin sama mereka buat kekerajaan ya Jadi dari tadi Dari tadi ngincernya itu Keluar dikit aja tuh Allah wakbar Sabir wa razim Abis ini banyak lagi nih Sumpah Aku lagi di pencang Ya kamunya jangan kepancing Aku gak kepancing Dia lagi balik ke sumput lagi Ya Allah Apa deh gue Oper-operan aja terus Lu jangan sampe kena ya Bawa keluar dari mobil aja Kak Ken Mendingan ke sana Karena disini itu Ini kan di luar dari bangunan Mahluk-mahluk disini tuh Kumpulnya malah di luar bangunan Karena masing-masing punya daerah kekuasannya sendiri Dan mereka malah seneng Kalau misalnya kita keluar Jadi setelah kita dipancing ke satu lokasi Mereka semua kumpul nih disini Kumpul disini dipancing salah satu diantaranya Karena dia tau kayaknya kita bakal keluar Kali keluar yuk Yo fami digotong aja berarti Amaridik Khalifa ngaji Ngaji Set dah Melotot aja Khalifa Aku lagi yang dipototin Berarti tandanya Ampun nggak Ampun nggak PCT Work Jadi kalau gimana saya meletak Dik Gue ntar nih Gue masuk Gue kira tadi diem-diem karungnya nih teh Sudah sadar Mi Mi Stigfar 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 Aku pengen mobil sama layak Ngambang Hah Yuk Bentar ya Sabar nunggu yang lain Tutup aja Itu pasiennya belum kelar Romantis Luarin ga? Yelah Allah Masuknya ngeromantis ganti ya Aku baru kali ini biasanya Mau siapapun bintang tamunya Allah tetap sama Frisley Apaan sih? Kali ini Frisley dilepas Gak ada tuh nanya-nanya Frisley Ada apa sih sebenernya? Semua itu karena cinta ya Belom Belom kali gue Semua karena cinta Bukan dia Gantian tadi Aku pengen liat kesitu boleh pegangan sama holau ga? Boleh dong Jangan lepas ya holau ya Bentar Sini 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 Nyari apa sih? Ayo tarik Mau apa? Kamu nyariin apa? Kamu mau kemana? Mau dianterin? Yuk kita kesana yuk Pulang ya Yuk Dianterin rame-rame yuk Pulang yuk 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 pulang yuk Yuk pulang yuk Yuk pulang yuk Kita kesana yuk Ayo pulang yuk Ayo pulang yuk Ayo pulang yuk Kata emang udah malem Ntar keburu di portal nih Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Mi Kak 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 biarin kak Biarin kak Biarin kak Biarin kak Mau kemana sih maka? Mau kemana? Ngapain? Nyari siapa? Nyari siapa? Nyari siapa? Yah? Gagu Cuma gak mau masuk kalo gak mau ngomong Gak mau ngomong Cari pacarnya ya Ayo Keluar yuk Keluar ya Kemak kangen Lari lagi lo Lari lagi lo Lari lagi dia Pegang, pegang, pegang Pegang, pengang Mengapa? Yah Malunya dia? Bener Sembol Mbuk, ya Dia bisa Dia emar tadi Dia noyok, noyok Ayo, noyok Air, air Ayo dah ya Ini Bapak Makhluknya sembel banget sama aku, sumpah. Enggak tadi, gini dong. Kamu ngapain? Gitu. Coba kasih tunjuk ke kamera. Enggak ngapain? Iya, tadi... Enggak karena aku dari tadi tuh udah banyak banget yang deket ke kita. Abis itu baru masuk nih satu-satu-satu. Terus yang di kafam itu perempuan, dua. Jadi satu udah nungguin di belakang tubuhnya. Jadi kalau ketarik, ada lagi yang masuk gitu loh. Makanya kafaminya tuh gak bisa full sepenuhnya balik. Terus pas diri lagi gini aku giniin. Astagfirullahaladzim. Enggak maksudnya bukan ke dia. Dengar suara ada yang itu gak di sebelah? Enggak. Hei. Ini harus di sana. Bawa ke sana ke tempat tadi. Siapa yang maju lakukan? Si Pahmi bawa juga. Yuk, sana yuk. Hei. Hei, yuk. Hei, yuk. Mau ngapain? Iya. Bulannya bisa sampe begitu ya? Iya, tau itu rumah kamu. Tadi full ke buka. Yuk. Tadi pas ke buka gini aku lakukan. Gak usah kesana. Gak usah kesana. Bahaya. Di sana banyak ular. Ih. Gak apa, no? Gak apa? Gak apa? eh lawan enggak udah ga Allah udah ga Allah udah gua bilang udah dibanyakan udah 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 mau kemana kita gila sini sini dia bakalan tetep nyerang pasti karena dia ga diapetin apa yang dia mau Bye bye average this is fine bye bye 컨 vrot nambil ini dulu ambil ini dulu teman ati-ati besul kevami lagi Oh oh eh ntar gilip gilip awak gilip bang 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 rangga rangga Hai Tuhan 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 Sini Tau udah Kamu saya pulangin aja ke sana Enggak kamu aja yang saya pulangin Tinggi banget ya Kamu saya pulangin Diam Sepintu Iya kasinya juga ada Tapi yang gak kesuduk Itu mah Mau ngeliat kamu Ya kangenang lagi Eh Tuhan 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 Aduh dia aja suka mah ya Tuhan 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 Kau lancar sendiran di kamar gitu Enggak kan udah selesai Oh Kalian berdua Oh Ia mangkanya Putih-putih Kalian ngelangin yang disini Enggak-enggak Lagi ngaklangin yang bisa muntutut ini Tiba Kemana? Kedirin Juga misal enggak apa-apa udah 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 pulang yaitu disitu udah pulang lagi yang lain lagi nih permisi udah keluar belum yang tadi disana udah masuk lagi nih nari dari tadi baru pura-pura jadi penari yuk 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 kita ke gedung satunya katanya Cika pengen lihat Kang Yana Kang Yana cika mau minta dibukain mantap buka hati aku Aku suka bikin orang-orang yang begini. Sudah di bangunan kedua, tadi setelah ada banyak interaksi ke Alifah, ke Fahmi juga. Di bangunan ini, yang tadi ada kepala ya, Mas Iq ya. Jadi di sini juga, Cika katanya pengen coba, ya kalau lihat, mungkin tidak melihat jelas. Tapi mungkin merasakan, atau mungkin melihat bayangan. Bisa kan, Yana? Insya Allah bisa. Baik, langsung kita cari lokasinya. Tapi nanti, maksudnya misalnya sudah melihat, nanti tidak tetap selamanya. Tetap selamanya. Enggak, nanti ditutup lagi, Kak. Ya kalau semua orang habis dibuka, terus bisa melihat semua, hantunya kelihatan semua dong. Betul. Oke, lanjut, kita sambil jalan cari lokasinya, Kak. Buat Cika, sambil ditentuin. Ya, Fisih. Terus kok lauk. Tunduk. Buat, hati-hati kru. 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 Banyak musang ya di sini. Oke, boleh tenang teman-teman yang di belakang. Di lokasi ini, ada apa aja Frisri? Justru aku aneh banget. Gak dapet apa-apa di sini. Di sini? Total. Aku gak liat apapun, bahkan Marsha aku gak ngeliat. Sebelumnya, sebelum syuting live tadi, salah satu campers kita, Ridi, dibukain mata batinnya sama Kang Yana, dan dia ngeliat sosok perempuan di sini, kuntilanak. Tadi kita juga yang ngeliat perempuan penari itu di atas, di jendela. Dan ketika ada penampakan itu, terus seperti diambil sama Kang Yana, dapet sebuah keris yang katanya itu adalah paku kuntilanaknya. Iya. Pak? Iya, maksudnya di sini. Paku yang di kepala gitu? Iya. Oh. Oke. Jadi, guys boleh diceritain mungkin di sini ada apa aja? Pak Iqbal. Ini barusan ada yang mau ngedeket, itu suaranya jelas banget. Gitu tuh. Di belakang, persis di belakang saya. Cuman hilang. Kalau di sini, kayaknya di sini tempat orang ngelakuin kayak ritual meminta sesuatu ya. Di bawah tangga? Iya. Kayak ini ada yang suka minta nomor lah. Cuman yang perempuan yang kebaya merah itu sering juga lalu-lalang di sini turun naik tangga ini. Berarti si penari... Ada kotok-kotok. Ini suara di atasnya. Bukannya langkah kaki ya? Air kali ya? Bukan. Enggak, kotokannya beda. Air bukan! Kakak nanya air. Kan nggak bisa jawab. Iya kan kalau hantu ntar dia kasih gerakan. Biasanya, kasih gerakan. Cika juga. Cika, ajarin Cika. Oke, oke. Sebelum daripada ngajarin gerakan, mendingan Kang Yena boleh Cika dibantu. Dari tadi udah, Kak. Udah? Udah. Ayo. Ayo. Kita turun serius ya. Oke. Mari kemana dulu ini. Kesana dulu ya. Boleh silahkan. Yuk kesana dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti baru kita masuk. Akar akan. Moving ke atas kesana dulu. Cepat banget. Hati-hati. Ini Aray pisangnya belum goreng. Banyak akar dah. Tentu apa? Tentu apa? Tentu apa sih? Masih ada jalan di belakang nggak coba? Tangga doang ya? Nah untuk melihatnya enaknya Berani kan ditinggal sendiri Karena dia kalau ada lampu nggak bakal mau juga Ayo Mungkin ada HP Boleh merah satu aja ya Tuh sama satu tuh yang hijau-hijau Kan aku udah bilang Aku ke sana Bawa aja ke sini Di tempat yang paling gelap kita cari Di mana? Tapi yang lainnya Mau di sini? Mau di sini? Ya udah Soalnya enak kan ke lorong lihatnya Ya lorong gitu udah pasti dia Di atas aja ya Yuk Man, Man Itu jangan ke atas dulu Iya Lewat sini aja Kenapa? Dibawa ke sini aja kak Lukman Gak akan Pakhmi masuk lagi Mari langsung Yuk kita ke atas aja yuk Ayo Silahkan Kang Tapi aman kan beneran ya? Aman Kenapa? Siap Siap Banyak kaca Pecahan kaca Tahan, tahan Kita cari lorong yuk Yuk Terus Di sini Di sini bisa nih Ini lorong bukan? Terus Nanti yang lainnya di mana? Nunggu nanti agak Ngejauh soalnya percuma Kalo misalkan Tadi kita sempat lihat sesuatu Itu ceweknya Enggak Kang Di sini aja Enggak kan di sini ngeliatnya Nenggus Di sini lebih dapet Setiap kita naik ke atas Selalu hujan Ya disitu terang lagi Ada ini Di gedung sana ya Terang itu Itu suruh matiin aku Bisa gak? Suruh hidupin Enggak ngelasin apa-apa Ya udah Nah di sini nih Udah di sini Gua yakin pasti ngeliat di sini Yuk Kamu mau lihat kan? Kamu mau lihat kan? Sebelah situ yuk Di lorong situ yuk Gue sendiri Camper satu ya Tapi jangan pakai lampu Ada kamera infrared tuh Sikit Yaudah Di sini aja Ya Fokus Ngeliat kesana Ya Tadi udah dibuka belum mau kangenak Jangan diikutin Split Tidak ya Tidak gue Udah Todo Ketika Tidak 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 Sudah Udah Sari Jusman Binti siapa? Enggak bapaknya siapa? Jusman Pampu Trat pampu Sudah Pokoknya lihat sana ya Ntar saya panggil dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Masyarul Jinnan Uhduru 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 Ya Masyarul Jinnan Uhduru 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 Ya Masyarul Jinnan Uhduru 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 Udah Yuk tinggal yuk Tinggal jangan rame-rame dia gak bakal mau ngedeket Ya Masyarul Jinnan 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 Cuma liat bayangan Bayangan lewat-lewat gitu muter-muter Muter-muter hitam Iya, muter-muter hitam Iya Terus apa lagi Kak? Udah itu aja gak kulihat kayak ada dua Tapi abis itu mereka kayak keliatan muter-muter Tapi nyatu, gak ngerti Kenapa? Mereka muter-muter di situ Ada apa? Jadi ada kayak dua orang Tapi bayangan hitam Terus mereka kayak muter-muter aja di situ Iya Muter-muter, lewat muter Terus nanti muter lagi gitu Itu beneru itu Terus apa lagi? Sekarang lebih jelas lagi Kak Lagi berdiri ya? Iya betul Lagi berdiri Kak Di pojok? Iya Se pintu ya? Iya Tinggi Coba kamu aja komunikasi Kamu tanya dalam hati Enggak kamu tanya Tanya dalam hati aja Tanya dalam hati aja Ngerapain kamu di situ Nanti kamu bakalan dapet jawaban sendiri Tanya siapa Tanya siapa Makin hitam Iya Tanya siapa Makin hitam Tanya siapa Tanya siapa Tanya siapa Ya Dia mendekat Dia mendekat Dia mendekat Dia mendekat Udah dikata lama kamu disini Kang? Kang langsung Kenapa Kang? Samperin Kang Yana Kamu bisa komunikasi kok? Tanya Mata? Iya, betul Dua tuh dua Enggak dengar jawabannya cuman dia makin deket Kayak makin deket tapi Iya Lihat ada mata gak? Iya ada Ada mata dua Nyala Mereka lebih dari dua Iya, tiga gak sih? Iya Mereka mana? Sebelah sisi Sebelah kiri ya? Ini sama besar Tapi dia gak akan beromongi Tapi aku gak dapet jawaban dari mereka Mereka belum ngomong tuh Tua mata sisi ini Karena mereka ke depan Betul? Iya, nongol tuh, nongol tuh Iya Mereka bolak balik aja tapi Cape gak? Iya Mudah 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 Cukup ya? Iya Mudah Mudah Lihat gak? Iya Bersih Lihat matanya Lihat Lihat matanya Hai 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 istri k sobodoh ini nggak nggak ngakaknya ini nggak sih takut udah udah ya udah beneran Gimana Cika tadi udah melihat kah atau gimana dibuka mata-mata bayangannya bayangan apa Gede-gede ada tiga yang aku lihat di sebelah sana ya Iya di ujung terus coba jelasin dong gimana bentuknya Gak kelihatan bentuknya kayak gimana cuman bayangannya doang kayak siluet gitu loh siluet Iya mau sih dia memang mantang ya tadi emang nggak usah ditutup aja ya iya jangan kalau itu beda kalau disendiri ngeri Tapi di atas ini ada makhluk apa sih kan banyakan rata-rata genderwo sih tapi setiap kita naik di atas hujan terus ya kan Terikut turun berhenti hujannya Ya kamu udah nyemuin Marsha Marsha Ketimu ketau Tadi sama di belakang kita Cuma Apa Jadi kayaknya mereka tuh udah yakin banget kalau kita bakalan ke gedung yang serem banget itu Masih inget kan yang aku nggak berani Diseberang sana Iya Jadi disana tuh banyak pocong Ya itu mereka yang udah pada pindahnya kesana Sampai ke si penarinya itu Karena tadi penarinya malah kita ketemu disini kan Tau-tau Iya Dulu muslim sempet pengen diambil ya Frisly ya 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 Mas ya Aku tidak suka tempat yang ini Jadi baik Bukannya buruk semua Muka dia buruk Tidak Tidak Tadi kamu bilang buruk Bukannya buruk Bukannya buruk Menyukai yang tadi tadi tapi yang ada disini Oh Tidak suka Kenapa nggak suka Aku... Kenapa? Pergi pergi lagi lagi lagu... Oh kamu tadi sempet hilang? Kemana? Aku tidak boleh tahu. Kenapa gak boleh tahu.. Tadi Frisci nanya.. Tadi Fisci nyariin tahu Kamu ngumpet kemana.. Eh salah ngumpet gue.. Sorry.. Salah sebut.. Pak anggil sama dia.. Maaf.. 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 Masya.. Masya datang setelah dia dari gedung yang satu.. Oh malah gak dibolehin ya? Bukan gak dibolehin. Dia gak suka? Marsha lebih milih ke gedung yang satu lagi daripada disini. Karena Marsha itu kan kayak dia jin dan dia merasa dia kuat. Jadi ketemu makhluk yang kalau dibawa dia malah dikejar-kejar. Ditendang. Kan dia sering kayak gitu. Jadi pas tadi masuk, aku tanya kenapa? Kenapa aku malah total gak ngeliat ke gedung ini? Kata Marsha untuk apa kamu melihat yang mukanya buruk? Mukanya jelek tuh ngapain gitu? Mukanya jelek itu berarti karena korban terampok kan? Kayaknya kan. Ya oke. Sudah cukup. Mungkin kita jalan-jalan malamnya hari ini. Mungkin kita bikin satu... Conclusion. Conclusion ya. Perangkuman dari perjalanan kita malam hari ini. Bahwa memang tempat ini dulunya adalah tempat pertarungan para... Jawaan. Jagoan-jagoan dari daerah ini. Kemudian tempat ini juga... Kenapa bisa menjadi angker? Karena tempat ini dulu digunakan oleh perampok. Iya betul. Untuk menyimpan hasil rampokannya. Membuang mayat korban yang dipenggal, yang disiksa, yang dipotong kakinya. Hampir semuanya dibuang di sini. Sampai akhirnya mungkin perampoknya juga meninggal di sini. Karena mereka berebut tahta dengan perampok lainnya. Sampai ada kepala buntung tadi ya Kang. Iya. Jadi ya tempat ini juga memang sering digunakan oleh orang pintar mungkin. Untuk mencari sesuatu lah. Kustika dan lain-lain gitu ya. Termasuk sama tuyul yang tadi. Betul ya. Jadi ada orang pintar. Misalkan ada orang nih. Om, Om, Om Dukun. Saya mau kaya nih. Pakai tuyul. Bentar saya cari dulu ya. Terus kesini. Iya. Wah ini supplier. Distributor. Jadi kan disini banyak misalnya makhluk yang gak bertuan lah ya. Ibar kayak tuyul gitu kan. Banyak tuyul-tuyul liar. Bisa jadi ada yang diambil dari sini. Ataupun orang-orang pintar tuh ya ngambil mustika atau benda-benda yang lain lah. Ya mungkin ada koin-koin emas. Kayaknya ada disini juga. Yang kita gak pernah tau lokasinya dimana. Tapi ini masih mungkin ya. Jangan nanti kalian para pemburu harta karun disini tau-tau. Jangan pernah tertipu oleh jin. Jangan pernah tertipu. Karena jin itu penuh dengan tipu daya. Betul. Dan pada akhirnya. Seram atau tidak. Percaya atau enggak. Inilah cerita kita malam hari ini. Buat kalian yang mungkin tinggal di area ini. Atau tau tempat ini. Setiap tempat itu punya ceritanya masing-masing. Termasuk dengan tempat ini. Bukan berarti tempat ini angker. Tapi ya biarkan lah mereka hidup di dunianya kita di dunia kita gitu ya. Kang. Terima kasih. Mas Iqbal. Fishi. Terima kasih semuanya. Mas Muslim. Mas Irfan mana? Lagi ke bawah. Ya ada PR di bawah. Ya udah kalau gitu. Kita pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kakak Bedik Podcast. Semuanya. Bye. Bye. Bye.